Oke ketemu lagi di Faling Padilla Channel, ini ada Hyundai Preta T2 Prime, T2 tertinggi, T2 Prime ya, ini di CSB Mall, untuk kesekian kalinya kita review Hyundai Preta, gak apa-apa karena ini mobil tercanggih, terbagus, termewah di produk Hyundai, oke, kita lihat dari grill, lampunya udah full, LED semua, ban juga, nanti kita lihat exteriornya sama, pelok-peloknya, nanti peloknya kita lihat juga sekalian, ringnya ring beratang, oke, Oke, ini untuk bagian grill, untuk lampu sudah full LED, oke, kita lihat bagian dalamnya, oke, ini dia bagian interior dari Hyundai Preta, di atas sunroof panorami, seperti biasa, disini, sudah electric parking, handbrake-nya, ini tuas transmission, Terus juga, ini untuk pengaturan, apa ya, untuk pengaturan yang bulat itu, untuk pengaturan, apa namanya, speedometer, jadi bisa diganti-ganti fitur-fiturnya juga, disini juga ada tempat penyimpanan, armrest, tapi tempat penyimpanannya gini nih, caranya, nah, di kegini, oke, ini juga tempat penyimpanan, tempat penyimpanan, sama aja, nah, oke, disini juga head unit, seperti biasa lah, 8 inch, itu bagian steer, oke, ini yang paling ini, SOS dan blueling, di atas nih, SOS dan blueling, oke, ini sunroof panorami, ini bagian interior depannya, oke, sebentar, Ini bagian depan interior, sebentar, saya ke belakang, nah, ini untuk bagian interior belakang, di atas sunroof panorami, terus juga, kursinya, menampung bisa, untuk 4 orang, di bagian belakang, di bagian, jok depannya, di bagian belakang, jok depannya, itu untuk tempat penyimpanan, ini juga ada untuk, charge handphone, di bagian tengah, untuk, kisi-kisi AC juga, udah ada di belakang, terus juga, bagasinya, sangatlah luas, sebentar, Saya, eh, mundur ke bagian bagasi, dulu ya, Oke, ini saya ke bagian bagasi, mundur, Ini bagian bagasi, luas, bagasinya luas, ini bagian, dilihat dari belakangnya, kayak begini, ini santrul panorami, ini udah, fiturnya udah lengkap banget, jadi udah enak, Ini, ini Hyundai kereta, yang singleton, yang warna merah, ini ada di CSB Mall, ya, oke, di belakangnya, sebentar, Kita lihat, banyak, ring berapa nih, disini tuh, biasanya, ukurannya, tapi, kita lihat ukurannya, Oh, ring 22, relaknya ring 22, oke, udah ketahuan, terus juga, apa ya, spion juga udah retrack, Segen yang singleton, keluar kayak begini, warnanya, oke, eh, kita lihat bagian dalamnya, Nah, ini bagian dalamnya, untuk kedua kali, saya lihat bagian dalamnya, kisih-kisih AC di pinggir-pinggir, terus juga, bisa naik ke, Nah, saya naik ke bagian depan, ini speedometer digital, kisih-kisih AC, heavy unit, tempat penyimpanan, ini juga, Trans, eh, los transmisi, disini, eh, ininya, bukan tuas lagi, elektrik parking, handbrake-nya, Terus juga, tempat penyimpanan, armrest, oke, kita lihat ke belakangnya, Nah, ini untuk bagian belakangnya, oke, ini yang bagasinya, oke, nanti saya, eh, Cantumkan yang mau, Hyundai kereta yang tipe prime, yang tipe tertinggi, itu sandruk di atas, Yang mau tipe prime, tipe tertinggi, nanti saya cantumin alamat, sama nomor teleponnya di deskripsi, Oke, kita lihat belakangnya, Ini untuk bagian belakang, oke, untuk review Hyundai kereta yang tipe prime, saya cukupkan, kita kembali ke depan, Nah, ini yang Hyundai kereta yang tipe prime, untuk tipe prime, untuk Hyundai kereta tipe prime, saya sudah di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh